Sebagai seorang wanita gitu yang bisa dibilang jarang masuk ke setengah kayak sistem informasi teknologi gitu yang berbau-bau coding gitu, aku pernah... Hai, kenalin, aku Nelian Riani dari Creative Digital Business, bidang Enterprise Information System. Aku dari SMA Gamalia. Ceritain dong kamu tahu Likmi dari mana? Di awal mulanya sebenarnya tuh masih nyari-nyari kampus mana nih yang mau dimasukin gitu. Terus keinget tuh kalau kakak-kakak aku tuh pernah di Stimic Likmi juga, mereka menyarankan aku untuk masuk Stimic Likmi. Kebetulan orang tua juga mendukung, jadi aku coba deh di Stimic Likmi gitu. Karena selain itu juga Stimic Likmi lebih beradaptasi dengan teknologi, jadi aku pengen nyoba gitu. Sejauh ini kuliah di Likmi, apa yang kamu rasain? Rasanya seru, luar biasa gitu, asik sama lingkungan di Stimic Likmi, baik dosennya juga, matkul-matkulnya juga gitu. Menurut kamu susah nggak kuliah di Likmi? Menurut aku susah-susah gampang, kalau untuk matkulnya ada yang susah, ada yang gampang, ada juga yang ya lumayan gitu. Kalau untuk beradaptasi di lingkungannya tuh friendly banget di Likmi, jadi menurut aku nggak susah sama sekali. Apa momen bahagia kamu di Likmi? Momen bahagia, aku tuh jadi sedikit cerita pernah ikut senat mahasiswa, disitu aku diajarin gimana punya organisasi, dan disitu ngerasain bener-bener yang namanya kerjasama, kerja keras bareng-bareng untuk suatu kegiatan, untuk suatu proyek gitu. Disitu ngerasain momen bahagia gimana kerja keras bareng temen-temen gitu. Sampai akhirnya berhasil. Apakah ada hal yang pernah kamu buat Likmi dan itu membanggakan buat kamu? Oke, kalau untuk membanggakan sebagai seorang wanita gitu yang bisa dibilang jarang masuk ke setengah kayak sistem informasi teknologi gitu yang berbau-bau coding gitu. Aku pernah bikin website yang tentang digital agency, itu bikin aku bangga karena disitu ngerasain banget proses susah gampangnya gitu bikin suatu website. Dan disitu aku pakai bahasa pembangunan PHP. Mata kuliah favorit kamu apa? Kalau untuk sekarang mata kuliah yang aku sukai itu lagi ada perencanaan bisnis. Kenapa perencanaan bisnis? Karena disini tuh aku bener-bener diajarin bagaimana cara mempunyai bisnis sendiri, mulai dari hal kecil, menjadi seorang wira usaha gitu. Yang kita tahu lagi relate banget gitu sama kehidupan kita sekarang yang bentar lagi mau resesi gitu. Ada apa dosen Likmi yang menginspirasi kamu? Ada satu dosen yang menginspirasi aku kalau nggak salah itu pernah dipelajarin PSI. Dosen ini tuh bener-bener menginspirasi bagaimana menjalani hidup gitu. Kayak aku sekarang kuliah bukan suatu kewajiban gitu untuk orang tua, bukan kewajiban untuk orang tua dilakukan gitu. Tapi gimana kita mengubah pola pikir kita untuk kuliah ini tuh buat kita sendiri gitu. Buat kedepannya kita sendiri bagaimana untuk masa depan kita sendiri. Jadi bukan suatu hal yang ah kayaknya ini cuma kewajiban gitu. Jadi yaudah cuma ikutin aturan gitu. Enggak tapi gimana kita mikir kalau ini tuh buat masa depan kita gitu. Buat apa yang kita ambil nantinya. Apa yang kamu syukuri dari kuliah di Likmi? Kalau hal yang disyukuri pastinya banyak banget ya, banyak ilmu banget yang bisa aku ambil dari Likmi. Dari dosen-dosen atau bahkan dari lingkungan, dari teman-teman semuanya. Yang paling penting di Likmi tuh diajarin banget bagaimana kita tuh nggak ketinggalan gitu sama teknologi. Yang lagi sekarang-sekarangnya teknologi tuh maju gitu kan. Jadi aku bisa beradaptasi dengan diri aku dan teknologi gitu. Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you on the next video. Dadah!